Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 211 yang dibagi ya, ini 211A. Nah ini dia, kita ada tugas mendengarkan cerita percakapan ya. Saya akan membacakan kepada kalian beberapa percakapan antara turis tentang kerajinan tangan Indonesia yang lainnya. Beberapa kerajinan tangan Indonesia yang lainnya. Nah, ikuti percakapan secara aktif dan perhatikan bagaimana mereka mengucapkan tentang objek tersebut. Jadi tentang handicraft ini ya, itu objeknya. Nah ini dia terjemahannya, kita lihat. Ups, bentar. Nah ini dia. Nah, kita mulai. Wah, sandalnya sangat artistik dan indah. Sebenarnya ini adalah bakyak. Ya, bakyak. Mereka juga terbuat dari, terbuat di, atau dibuat di Tasik Malaya. Mereka, bakyak ini terbuat dari kayu yang ringan. Dan mereka diukir dengan tangan. Nah, bakyak ini kemudian dicat dengan warna-warna yang indah atau yang bagus. Dan dihiasi dengan gambar-gambar yang indah atau artistik. Nah, talinya juga terlihat bagus, bukan? Nah, ini artinya donzei. Ini artinya bukan. Nah. Ya, betul. Terbuat dari apa talinya tersebut? Nah, mereka terbuat dari bahan yang sangat kuat. Seperti kain, plastik, atau kulit. Apakah bakyak ini digunakan untuk penggunaan sehari-hari? Tidak juga, ya. Mungkin dipakai untuk acara-acara formal dan pesta-pesta. Ya, jadi bakyaknya berbeda. Kalau di kita, terkadang bakyak itu digunakan di mesjid atau surau, ya. Ini mungkin bakyak yang artistik, bukan bakyak yang biasa. Luar biasa. Pisau milik kamu yang dari Indonesia itu terlihat sangat artistik. Pisau ini bukan hanya, ini, mereka ini bukan hanya sekedar pisau. Mereka adalah senjata. Yang ini berbentuk huruf L, ya. Nah, ini disebut atau dinamai dengan rencong. Rencong itu dari Aceh. Dan yang satu ini, yang seperti parang panjang. Seperti parang, tapi panjang, tipis, dan runcing. Nah, ini disebut dengan mandau. Dia berasal dari budaya Batak, eh, Dayak. Dayak, Kalimantan. Apakah senjata-senjata ini masih digunakan dalam perang? Mungkin tidak, ya. Mungkin tidak. Atau bisa juga kita terjemahkan. Barangkali tidak, tidak lagi digunakan. Tidak ada peperangan di Indonesia sekarang. Mereka hanya sebagai objek seni, ya. Dan dijual sebagai oleh-oleh atau souvenir. Biasanya digantung di dinding sebagai hiasan saja. Nah, lanjut. Nah, ini gambarnya, ya. Apakah kamu mendapat atau Anda mendapatkan benda-benda seni yang indah ini dari Indonesia? Ya, Indonesia terkenal dengan ukiran kayu yang sangat artistik, ya. Seperti, ya, seperti kedua souvenir ini, ya. Jadi, mereka, benda seni ini terbuat dari kayu, apakah diukir dengan tangan? Nah, ya. Keduanya terbuat dari kayu yang sangat keras. Dan mereka adalah, mereka buatan tangan. Dibuat dengan tangan, ya. Benda ini atau objek ini diukir oleh pemahat tradisional dengan belanak yang sangat tajam. Yang disebut dengan atah. Di mana pembuatannya atau di mana keduanya dibuat. Nah, ukiran pemandangan yang tergantung di dinding, ya. Dibuat di Jepara, Jawa Tengah. Dan patung Genesa itu buatan Bali, ya. Kita lanjut. Ini boneka, ya. Boneka-boneka itu, boneka-boneka ini sangat artistik, ya. Apakah buatan Indonesia juga? Ya. Boneka ini buatan Indonesia. Dia dibuat dari kulit kerbau, ya. Jadi, water buffalo hide ini kulit kerbau, leather, atau kulit, ya. Kulit bisa, maksudnya gini. Kalau ini khusus untuk kulit kerbau. Dan ini bisa juga dibuat, diartikan sebagai leather ini, ya. Diartikan sebagai kulit busa jadi, kulit sapi, dan kulit-kulit yang lainnya. Itu maksudnya. Maka, disebutlah sebagai wayang kulit. Nah, lubang-lubang yang sangat halus di seluruh wayang, ya. Dilubangi satu persatu dengan tatah. Untuk menciptakan pola yang indah. Jadi, ada lubang-lubangnya dibuat, ya. Nah, tongkat yang ditempelkan pada kulit, pada wayang kulit ini sangat halus dan lembut, ya. Terbuat dari apa tongkat tersebut? Nah, ini terbuat dari tanduk kerbau. Beberapa wayang murahan menggunakan tongkat kayu. Nah, apakah wayang ini digunakan sebagai mainan? Nah, tidak. Mereka, wayang ini bukan mainan. Wayang digunakan untuk menceritakan cerita-cerita zaman lalu, ya. Tentang Ramayana dan Mahabrata, ya. Epos, ya. Epik ini kalau kita artikan cerita kepahlawanan atau epos. Jadi, epos tentang Ramayana dan Mahabrata. Nah, penonton atau orang-orang melihat mereka, wayang itu, ya. Zam ini mengacu ke wayang. Sebagai bayangan di layar yang besar. Nah, mereka dimainkan oleh dalang, ya. Papeters ini dengan dalang itu artinya sama, ya. Nah, itulah terjemahan untuk halaman kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.